Oke jadi di video ini aku mau ngejelasin dulu soal ancient equipment atau equipment yang kita pakai itu utamanya itu adalah ancient equipment dari mana sih kita tahu satu equipment itu ancient atau bukan dibawah namanya itu ada type ancient armor kalau ada kata-kata ancientnya berarti itu adalah ancient equipment ini ancient bracer atau of hand bracer biasanya bisa dibilang sama ya ini ancient juga kalau ancient-ancient ini pokoknya biasanya player-player sekarang itu taruhnya di slot utama slot utamanya itu yang di sebelah sini aduh caraku jadi jadi belok yang sebelah sini nih kursor aku ini ya karena kalau kita geser toggle-nya ke sini ini ada lagi beda lagi equipmentnya kita bahas dulu di sebelah sini ya ini ada ancient boots atau shoes-nya ya sepatunya dan dua slot terakhir adalah accessory ini ancient accessory dan ini juga ancient accessory juga ini weapon kalau weapon tidak ancient sih, weapon itu belum keluar ancientnya jadi semua equip query untuk sekarang itu ancient tapi untuk weapon belum ada yang tipuan ancient kalau headwear gimana? headwear, face, mode, back, sama tail ada ancientnya juga nggak? kagak ada, belum ada jadi yang ada tipuan ancientnya itu cuman baru yang kiri-kiri doang ada bracer atau of hand, ada armor, clock ataupun garment biasa dibilang boots atau shoes gitu ya, kemudian dua accessory oke, kemudian yang ini tuh apaan sih? kalau yang ditubuh sebelah sini ya ini adalah equipment biasa, dulu waktu sebelum ada ancient equipment atau sistem ancient ancient-an ini kami pakenya equipnya ini, equip utama kami cuman satu, nggak ada slot beginian sekarang dibikin dua begini, gara-gara dev bosen mungkin ya gara-gara pengen sultan lebih banyak spending juga mungkin nah sebenernya sih ini adalah sistem yang dev buat yang mereka pikir ini bagus untuk menjaring player baru karena player itu kesulitan untuk nge-build berdasarkan equip makanya mereka mikir kenapa kita nggak bikin aja dungeon terus dropannya equip gitu terus equip lama mau dikemanain, equip lama akhirnya geser kesini gitu sebenernya dari situ sih oke, kemudian disini ada type, type-nya itu type langsung ya nggak ada ancient-an, disini kita bisa lihat kenapa satu equip itu bukan ancient karena dia tidak ada kata-kata ancient-nya di bawah namanya disini cuman ada type-nya cuman langsung event atau shield, armor, garment, footgear atau shoes ya, atau boots kemudian disini ada dua asesualnya juga kemudian sebelah kanan ini kok kosong nih, kok kosong pio sebelah sini itu diisi oleh god weapon atau artefak biasanya dipakai untuk war oleh ketua guild atau wakil ketua guild oleh perangkatnya guild itu dikasih, disewakan gitu dan yang berhak untuk memutuskan siapa yang disewakan juga mereka-mereka juga jadi aku sekarang tidak pegang GW, tidak pegang artefak tiga ini pokoknya slot untuk GW ya kemudian ini apa ini? ekstrak equipment ekstrak ini dia ada lagi slotnya mungkin nanti aku bahas ini ekstrak buat attack dan ini ekstrak buat defense pokoknya gitu dah, ekstrak gitu aja ntar aku bakal jelasin dan yang terakhir di sebelah kanan bawah ini adalah relic nah ini juga ada kata-kata ancient-nya tapi jangan keliru ya bahwa ini cuma namanya doang sih yang untuk relic ini relic ini juga dia panjang juga ceritanya tapi nanti aku jelaskan tapi saja oke, jadi sekarang ancient itu ternyata cuma ada tuh, dua, tiga, empat, lima, enam cuma ada enam doang ya nah apa aja sih yang bisa dinaikin untuk sebuah ancient equipment yang pertama salah aduh aku salah klik itu phantom progress yang tadi aku klik dan phantom itu sebenarnya dipakainya itu phantom itu dipakainya itu harusnya itu untuk sebelah sini nah slot yang tugas sebelah kanan ini ini adalah slot untuk phantom phantom atau phantom equipment nih phantom progress 50% max 50% di sini di bagian kiri bawahnya dari gambar kecil ini ada 50% 45% 50% 50% 50% 40 dan 30 tapi coba lihat di sebelah equip utama aku di sini adanya nomor 170 170 170 jadi yang aku pasangin phantom itu dia cuma ditugas sebelah sini nah gitu aja dulu dah informasinya oke jadi di sebelah sini tidak aku pasangin phantom karena memang gak perlu dipasangin phantom yang dipasangin phantom cuma di sebelah sini aja ya di equip yang cadangan yang sampingan doang equip utama tidak dipasangin phantom kalau mau dipasangin phantom jangan di equip utama gitu terus ini 170 apa dia ada strengthen 170 per 170 ini tuh sebenernya ada sih kalau dulu di pas sebelum di 170 ini dia tuh bisa dinaikin tapi sekarang aku gak bisa kasih tunjuk karena dia udah max gitu di sini nambah defense kemudian strengthen yang 170 ini juga nambah defense juga macam-macam sih nambah defense di sini yang kiri ini rata-rata nambah defense tuh ini ada yang nambah magic attack ini juga nambah magic attack di sini strengthennya nambah magic attack terus magic defense macam-macam ya jadi dia nambah defense magic attack dan magic defense terus di sini juga ada reinforce aku gak lupa deh reinforce emang ya lupa sumpah kemudian di sini ada refine refine itu plusan jadi di sini refine itu dia adalah suatu sistem untuk menghitung attack lo itu yang refine attack itu cuma bisa di di defense oleh refine defense refine magic attack cuma bisa di tanking atau di dilindungi sama refine magic defense jadi refine ini dia berbeda sedikit sama attack tapi kalau misalnya kayak itu tuh defensenya udah GG banget tapi kok masih ada sih damage yang nyampe ke gua gitu wah itu jangan-jangan kena refine attack gitu atau itu jangan-jangan kena refine magic attack jadi pokoknya untuk sedikit nambah-nambah attack dan defense kita lah gitu ya atau magic attack dan magic defense kayak gitu aja kalau untuk refine itu dan hanya bisa di tanking atau hanya bisa di defense sama yang refine juga jadi refine attack akan bisa di tanking sama refine defense refine magic attack hanya bisa di tanking oleh refine magic defense oke kemudian di sini ada statnya int segala macam ini udah stat utamanya dari si equip ini ya kemudian di bawahnya ini ada random attribute dan ada panah kecil yang kalau misalnya di klik dia sudah mark semuanya asy iyalah intinya tuh bisa ditempa ya cuy yang random attribute ini ini kalau misalnya cegres sedang buka ancient equipment atau AE AE manapun di sebelah kiri ini usahakan random attribute nya maksimal tetapi sesuai dengan yang kamu ee harapkan gitu sebenernya di sini utamanya random attribute nya ini kudu max coba ya aku praktekin dulu ya random attribute kita kudu max aku mau ke home dulu karena di home ini ada sesuatu yang kepingin aku ee cari box box nya itu ada di home semuanya aku sedang cari aksesori sage define di home ini di sebelah sini tuh aku bisa bukanya gini anjo jadi aku contohin dikit aja ntar ya ini kan tipenya nih epic spirit military chess ini tipenya sus kalau ini dibuka tipenya clock bukanya epic spirit aja ya cuy kalau warrior ini gak usah dibuka kalau warrior itu dia dibawahnya ancient equipment lah tapi aku yakin semua box yang kamu dapetin itu adalah epic spirit karena kamu di gb nya di level epic spirit bukan yang brave atau warrior ya oke jadi kita cari dulu epic spirit yang aksesori sebentar aku tuh mau ngocok aksesori untuk sekalian nyontohin sekalian aku ngocok misal aku keluarin boxnya 5 aja deh ya terus kalian nyontohin juga agak loading oke disini tinggal di use aja untuk buka boxnya misal aku cari emerald button ya ini tuh beda-beda gitu cuy ini kalau di klik ya si gambarnya ini nah dia tuh buat yang pro nya water attack ini biasanya buat si Job Fenrir kita carinya apa kamu bisa tiru aja dari build Arcanemaster aku 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 change dulu ke Arcanemaster aku ya apa sih yang dibutuhkan oleh Arcanemaster untuk offhand kamu carinya yang ini cuy yang gambar gini aja pokoknya prosesin gambar gini prosesin gambar gini yang ini 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 dan ini berarti kita carinya yang bunga ya cuy ya gak ada bunga nih cari lagi ini gak ada bunga satu gitu collect aja wuih perfect ancient equipment deal to other player kalau kamu gak mau main pvp atau gvd ini dealnya hanya 4% tidak masalah tapi disini ada magic attack plus 15% ya udah confirm aja kita lihat dulu jadi disini kan random attribute nya tuh udah 15% di maksimalnya 15% sebenernya sebenernya kebetulan ini aku kocokannya bagus ya jadi aku langsung dapet max tapi kalau misalnya kita buka box lain kalau ketemu lagi bunga mawar yang begini gak ada berarti ya ketemu lagi misal bunga mawar kayak gitu ya ketemu lagi gak nih ya contohnya kurang bagus kita obok-obok lagi box 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 untuk di sebelah aksesori ambil aja berapa gitu ya ambil 3 dah ambil 4 lah tanggung banget misalnya ini buka satu ada lagi tuh bunga mawar ini belum tentu dapetnya max kalau gak max dapetnya gak ada kayak layar langsung kayak tadi kalau salah satunya max dia bakal ada layar kayak tadi itu kayak congratulations lu dapet max kita lihat ya disini random attribute nya dia hanya magic attack 10% dari maksimal 15% dan dia damage to other player nya sama kayak tadi cuma 4% dari 10% tapi ini gak max nah kalau misalnya ini dikocok ini bisa ngocok pake apa sih ngocoknya biar max ini kan 10% nih biar max jadi 15% kita butuh batu kuning ini ini dapetnya dari PSR PSR yang semalem kita run yang kamu bilang aku ada sih nih dapet tadi item tapi gak tau tadi itemnya apa batu kuning ini nih pasti kalau misalnya si PSR itu nyuruh ngocok box yang pake fortune coin kamu bisa di oke kan aja fortune coin dapetnya dari mana fortune coin gampang disini ya kemudian cari yang adventurizable di use dan fortune coin nya beliin aja sampe abis tiap minggu sih beli aja fortune coin itu bakal berguna tapi tidak buat semua dungeon ya untuk psr atau ponape secret realm aja yang berguna nih ponape secret realm yang ini sebenernya yang naganya bentukannya kayaknya nih bentukan naganya ponape secret dia kan yang naganya gini yang ada meteor-meteor nya itu loh cok yang run semalam cuma bertiga nih dia kan mendapatkan ini nih nah ini kalau misalnya nanti ditawarin sama dia mau dikocok lagi gak box nya suka ada kan yang pilihan seperti itu setelah dungeon nya selesai setelah monster nya kalah musuh nya defeat dia suka ditanya mau gak itu oke kan aja cu jadi nanti kamu dapat tambahan batu gini buat apa buat ngocoknya tadi oke lanjut ya jadi ternyata box ini butuh dibuka berkali-kali tidak hanya untuk mencari equip yang pas yang nanti bisa kamu tiru aja dari sebelah sini yang ini yang kayak gini bentuknya yang gini bentuknya nanti aku SS kan deh bentuknya atau kamu bisa SS langsung aja di video ini tidak hanya itu tapi juga mencari yang random attribute tertinggi kalau misalnya random attribute nya gak dapet yang tinggi bisa dua cara antara sabar kocok lagi aja terus atau bisa juga kamu kocok pakai dengan menggunakan batu kuning yang tadi lewat sebelah sini ya aku udah max ya nah kemudian kita lanjut lagi ya dibawah random attribute ada apa lagi ada enhance enhance ini disebut juga dengan mora karena dia ngocoknya pakai mora coin ini mora ya mora ini dia menggunakan duit juga tapi duitmu banyak ini gak masalah ini ada beberapa ya ini untuk ngebikin mora nya jadi tambah gede disini coin kuning ini biasanya dia dapetnya limited gitu ya attribute reset ini dapetnya juga per minggu juga bisa dibeli batu biru itu ya nah kalau yang satu ini ada enchanting transfer jadi kalau kamu gak suka sama satu mora dari ancient equipment kamu bisa pindahin mora tersebut ke ancient equipment yang lain tapi ini hanya berlaku untuk sesama ancient equipment aja dan hanya berlaku untuk yang sesama jenisnya aja maksud aku gini equip biasa dia gak bisa transfer mora tapi ancient equipment dia bisa transfer mora just in case kalau misalnya kamu nemu yang lebih bagus lagi ininya tadi kan magic attack 10% eh ternyata nemu yang 15% sementara kamu udah ngocok mora udah dapet bagus nih dapet bagus tuh gini ini kan cuman 3 nih yang satu flea magic defense magic attack cuma 3 nah kalau gini tuh dapet 4 ditambah lagi attribute nya itu bagus disini bisa cek attribute attribute bagus itu yang misalnya buat mage itu ini ignore magic defense ini bagus magic penetration ini bagus kemudian arcana ini bagus nih magic damage increase kemudian lagi ya casting reduction ini bagus nih terus ya cuma itu doang yang bagus ya jadi balik kesini kalau misalnya ancient equipment dia tuh bisa dipindahin mora nya mora ini bisa dipindahin asal sesama jadi aksesori ke aksesori juga kepala ke kepala juga atau headwear ya ke offhand ke offhand juga jadi misalnya aku punya aksesori nih terus aku punya aksesori yang lain nih ini kan sama nih tipenya ancient aksesori ini tipenya ancient aksesori juga karena dia sama-sama ancient dan karena dia sama-sama aksesori dia bisa dipindahin caranya dengan pakai yang tadi ya ini kesini ke bawah dikit ancient attribute yang paling bawah disini tinggal dipilih aja misalnya mau dipindahin kesini tinggal klik aja shifting tetapi dia costnya 400 coin tuh 400 coin tuh tinggal di klik aja shifting 400 coin itu dia kalau beli di toko moranya itu sekitar 10 juta rupiah easy aja toko moranya dia ada bentukannya kucing gitu nanti kalau misalnya kamu mau tahu dimana letaknya ntar aku tunjukin dia kemudian kita lanjut dulu ini kartunya ya kartu yang sudah dipakai zipper beer star kartu yang sedang dipakai kemudian memori atribut nih apa lagi nih memori atribut jadi di bagian sebelah paling kanan task kita sekarang sudah ada sistem yang terbaru yaitu sistem kayak ginian aku masih belum terbiasa dengan sistem ini malah astag aku lupa masuknya dari mana ya cek atribut ya bukan bukan memori upgrade astaga aku masih masih gago ini sama sih memori memori oh iya dari sini ini bisa di level up gitu ya level up nya juga ada cost nya juga misalnya aku mau level up ini nih tinggal level up aja tapi yang ini sih kata orang sih bagusnya dia pakai yang warnanya merah kayak gitu ya ini kan aku ada level 26 level 10 level 17 udah 3 biji aja sih kalau memori itu cuma 3 di weapon di acc sama di acc memory cuma ada 3 doang ter ter tadi sampai mana sih tadi aku contohin yang mana sehingga aku bisa dapat untuk memory oke oke kita nyampe sini dulu aja deh maksudnya kita nyampe sini nyambung atau lanjut ke sini dulu ada upgrade attribute jadi aku contohin tadi tuh kayaknya acc ya upgrade attribute yang di sebelah di bawahnya and send attribute enchant attribute upgrade attribute ini adalah sesuatu yang kayak bisa di up gitu ada tanda panahnya biasanya di sini ada life limit plus 450 physical defense plus 25 sampai ke angka 5 upgrade attribute aku sudah sampai 5 makanya di atas tulisan plus 15 yang kecil ini itu ada romawi 5 ini baru di bawahnya ada kartu ini kan agak sedikit berbeda ya nah di sini mana nih upgrade attribute nya kok langsung ada keterangan kartu terus di bawahnya ada memory attribute di sini kagak ada memory attribute karena dev tuh begitu ce nyesahin jadinya tuh di sebelah sini di sini di sini sama di sini itu dia itu sudah ada upgrade attribute nya tapi yang untuk aksesori dia belum ada upgrade attribute katanya sih bakal ada tapi belum ada nah sementara untuk memory memory itu cuma ada di weapon sama di dua aksesori nih di weapon nih ada nih memory itu juga memory tuh memory attribute ada juga anjay oh iya di sini juga kadang-kadang ada set effect kalau set effect kamu boleh ikutin dan boleh juga tidak tapi serius kalau untuk arcane master ancient equipment kamu tiru aja yang aku punya demon hunter demon hunter demon hunter trophy water sword patrol classical rope tristan grace red rose high clip dan red rose high clip juga ataupun ya bukan ataupun dengan random attribute random attribute yang aku pilih ini di sini ini ignore magic defense ya jadi demon hunter trophy kamu pilihnya yang ignore magic defense kalau damage from other player damage from other player itu karena kamu gak pvp sekarang itu cuekin aja yang penting random attribute nya kalau kamu lagi ngocok demon hunter usahain mendekati 30% kalau belum deket 30% ya pake pake aja dulu toh nanti kan bisa dipindahin mora nya bisa dipindahin ya gitu loh oh iya ini juga bisa dipindahin nih refine itu juga bisa dipindahin sekarang kita ke komodo dulu mungkin ya biar aku bisa nunjukin beberapa hal lagi yang tersisa kemudian aku ada map kemudian disini kita bisa ke komodo ini ya komodo ya kita tele dulu sini tele komodo gak eh tele dari rumah gak berbayar loh juga berarti pungut dia ya sama sekali tapi harus ada furniture nya ditaruh di rumah kayak jadi kota yang namanya komodo itu itu menurut aku dia itu dia itu banyak NPC yang berguna makanya aku kalau misalnya memora kadang-kadang kalau aku takut klik aku tinggal kesini aja nih di yang NPC kucing ini dia ada ensan shop dan disini bisa beli mora coin kalau kamu butuh 400 mora coin itu harganya di 110 juta 400 itu buat yang shifting eh salah men ternyata 20 juta ya koreksi deh 20 juta oke oh ini disini juga bisa beli batu biru tapi batu biru kamu gak perlu beli disitu cek batu biru kamu belinya disini ini medal honor kitadius yang NPC sebelah sini ini beli juga mingguan cek menurut aku akan berguna nantinya ini beli aja mingguan dia cuma ada satu kuota doang per minggu beli aja mingguan dari bulat-bulat ini ya nah disini ada refine transfer jadi disini bisa transfer misalnya ini ini kan plus 15 nih bisa nih pindah kesini jadi 15 nya nanti pindah ke si yang ekwip yang warnanya coklat ini cek dari ekwip warna ungu plus 15 nya nih kan disini kan ada nih plus 15 nih nih yang aku bulatin di kursu aku plus 15 nya bisa pindah kesini jadi si ini nanti plus 15 nih ancestral bride ini tinggal bayar 3 juta rupiah aja kayak gitu ya so segera kalau misalnya udah ngocok ini dan mendapatkan ini targetin random attribute dimana random attribute nya itu mendekati ignore magic defense 30% tapi kalau belum dapet pake dulu aja tempak dulu aja gak apa-apa atau pakein kupon ya biasanya suka ada tuh dapet kupon kecil-kecilan yang seperti ini bentuknya bentar aku yakin di tasku masih ada ini yang begini refine oh ini hanya untuk offhand ini untuk untuk mana ya ini untuk apapun kayaknya ini aku ada 2 biji dan ini untuk armor cegres gak perlu khawatir karena kemarin kita ete itu langsung dapet plus 15 untuk armor mu jadi armor mu gak perlu khawatir lagi refine nya atau plusannya itu udah pasti plus 15 tinggal kamu pake aja use klik use gitu jadi untuk ngocok ini ngocok ini random attribute nya diusahakan mendekati ignore magic defense atau magic defense ignoring 30% ya mendekati tuh maksudnya tuh kayak 20% boleh lah pake-pake dulu aja kemudian dinaik-naikin boleh misalnya dinaikin ini upgrade attribute nya dinaikin boleh di enhance di mora boleh di plusin boleh karena dia bisa pindah-pindah co asli aman banget bisa pindah-pindah yang penting kamu bukanya dari kotak epic spirit dan yang penting juga kamu jangan pake equip yang biasa karena equip yang biasa ini dia gak bisa pindah mora dia juga gak bisa pindah plusan makanya disini aku masih plus 10 masih plus 12 gak 15 semua tuh karena disini bisa 15 itu gara-gara bisa pindah-pindah jadi ya udah yang bagus-bagusnya aku pindahin aja ke main job aku gitu ya sebenernya itu aja sih untuk yang ancient equipment semoga cukup detail dan jelas untuk yang equip biasanya mungkin aku jelasin nanti aja tapi sebenernya kurang lebih mirip-mirip karena di pantom ini yang sebelah sini ini semuanya kita sebut pantom aja ya yang di tugal sebelah kanan ini kita sebut pantom pantom ataupun equip cadangan sedangkan equip utamanya kita pakai AE atau ancient equipment cadangannya kita pakai pantom kenapa dinamakan pantom? karena sebenernya itu equip biasa namun dipantomkan di situ ada pantom progress kenapa pantom progress sih namanya? maksudnya di pantom progress itu adalah ini equip sebenernya dia itu ngasih misalnya dia ngasih int plus 10 karena pantomnya cuma 50% jadi cuma bisa int plus 5 doang diambil 50% doang ini diambil 45% doang ini diambil 40% doang dan ini diambil 30% doang kurang lebih gitu sih untuk nambah-nambah stat aja dan untuk di sebelah pantom ini kamu kosongin dulu boleh oke toh gak semua equip itu bisa masuk kesini coba ya ini kan offhand nih offhand biasa lagi kenapa gak bisa di equip tuh the equipment cannot coba lagi ya please pantom juga please pantom harden in a tray again kalau misalnya mau nge pantom tinggal kesini aja nih ya sebentar kalau misalnya mau ke pantom sedikit sedikit bahas soal pantom deh kalau gitu ya ke Midgard frontera area dan ke frontera di NPC hold your hand di NPC yang biasanya buat nempa atau ngetok nempa yang aku bilang nempa ini yang yang plusan itu cm plus 15 plus 15 plus 15 itu nempa ini sebelah sini nih ke ini ya NPCnya di sebelah sini nih di sebelah sini nih NPC terkutuk terkutuk dan tercinta tidak ada tidak ada tidak hanya tidak hanya refining aja ya ini refining biasa bukan sebelah sini kalau misalnya mau pantom ini pantom ya ini pantom aku kudunya nambahin i alhamdulillah lebih bisa 50% ntar ya cu nih ini pake costnya coba kamu liat costnya cu ini costnya batu ungu ini ini ada dungeonnya ya ntar aku 50% alhamdulillah 50% juga men oh ini udah bisa 45% ntar eh belum bisa nah ini dapetnya dari mana sih batu ungu ini dia dapetnya dari aku biasanya bilangnya pantom dungeonnya itu karena namanya juga pantom kalau kamu sudah masuk ke dungeonnya ini tinggal kamu rate aja ini ini adalah dungeon yang wajib di rate untuk keperluan pantom ini dan satu lagi ini yang aku bilang disini 170 170 170 ini juga nampaknya disini tapi tapi karena aku sudah max level 170 sesuai dengan eh jumlah level kita jadi kalau misalnya kamu masih level 165 ini maxnya 165 sehingga aku begitu ya karena aku sudah max jadi ini gak bisa dilihat dan dia gak bisa dicopot dia ditempatin dengan menggunakan zenny zenny only nah ini cuekin aja deh pokoknya gitu ya eh sedikit sekelumit tentang pantom 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 Terima kasih.